Anda masih bersama saya Farah Pemutasi seputar Bandung Raya Malam Pemisah cari keuntungan dengan cara curang dua orang pelaku pengoplos gas LPG di Cianjur ditangkap jajaran Satres Kempores Cianjur. Parahnya, para pelaku tersebut menyuntikkan gas LPG bersubsidi ke tabung gas non-subsidi agar mendapatkan keuntungan yang besar. Alih-alih mendapatkan untung besar, dua orang pelaku pengoplos gas LPG ini harus berurusan dengan jajaran Satres Kempores Cianjur lantaran aksi curangnya. DM dan RS keduanya nekat menyuntikkan isi gas LPG bersubsidi 3 kg ke dalam tabung gas non-subsidi 12 kg, tujuannya agar mendapat untung lebih besar. Parahnya lagi, untuk satu tabung gas LPG non-subsidi diberukuran 12 kg, pelaku hanya menyuntikkan tiga tabung gas LPG bersubsidi 3 kg, yang artinya berat atau isi dari gas LPG pun tidak sesuai. Modus para pelaku demi mendapatkan untung sebesar Rp50.000 dari setiap penjualan satu tabung LPG non-subsidi ini pun jelas sangat merugikan masyarakat. Penangkapan kedua pelaku ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang curiga dengan aktivitas kedua pelaku. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi pun akhirnya menangkap kedua pelaku di sebuah rumah yang dijadikan tempat pengoplosan gas LPG di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Mengaku baru satu bulan menjalankan aksinya dan belajar dari secara otodidak dari media sosial, di hadapan polisi pelaku pun menunjukkan cara-cara liciknya pengoplos gas LPG. Menggunakan satu buah selang, pelaku nampak dengan mudah menyuntikkan isi gas LPG 3 kg ke tabung LPG 12 kg. Selain selang, untuk memudahkan proses penyuntikan atau pengoplosan ini, pelaku menggunakan es batu yang dianggap dapat mempercepat proses pengalihan isi gas LPG. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat undang-undang tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda 6 miliar rupiah. Tabung gas yang kurang 12 kg atau yang warna pilih. Setelah itu dijual dengan harga non-subsidi. Sehingga mengambil disparitas harga dari non-subsidi dengan harga subsidi. Untungan dari setiap tabungnya kurang lebih Rp 20.000. Sementara masyarakat dihimbau untuk berhati-hati saat membeli gas LPG non-subsidi dan memastikan berat atau isi gas sesuai dengan berat yang tercantum. Heri Istiawan, Bandung TV